Halo bosku, selamat datang kembali di channel jam saya. Tentunya pada video kali ini, kita akan terus mereview dan melakukan unboxing jam tangan yang keren-keren. Dan kali ini, satu merek dari Casio yang mungkin tidak terdapat lagi di market Indonesia. Produk ini adalah seri Casio Analog Body Resin dengan nomor reference MQ24-9B-LCF yang merupakan turunan dari Casio MQ24 series yang tampilannya simple dan cocok untuk pemakaian harian buat pria serta wanita. Yang menarik dari item jam tangan ini yang pertama adalah paduan warna casing serta warna dial yang eye-catching. Sementara yang kedua, model dial bergaya simple dengan kesan militer yang kuat tapi paduan warnanya yang cukup soft. Dan yang ketiga adalah harganya yang relatif sangat terjangkau. Karena kemarin, jam tangan ini kita beli di Jepang dan harganya hanya sekitar Rp350.000. Baik sebelum kita melihat detail dari jam tangan ini, sebaiknya kita akan melakukan unboxing dan melihat kemasan jam tangan Casio yang kita beli di market Jepang. Baik kesan pertama, kita akan mendapatkan buku jaminan atau garansi serta panduan manual dari toko atau tempat barang ini dijual. Buku garansi serta panduan lengkap ini berbeda dengan manual instruksi dari pabrik Casio. Kebetulan pada market Jepang, memang pelayanan konsumen after sales sangat diperhatikan, terutama terkait dengan kualitas pengemasan sebelum barang Anda dikirim hingga ketujuan. Market luar juga memberikan pemahaman terkait instruksi penggunaan yang baik dan benar, serta cukup detail sehingga pengguna jam benar-benar sudah paham cara mengoperasikan jam tangan yang dibeli. Selanjutnya, pada overview bagian kemasan, tentu saja market Jepang berbeda dengan kemasan yang berada di market Indonesia, mulai dari desain motif Casio, material hardbox, hingga dari presentasi isi dari produknya. Display dalam kemasan, jam tangan sudah langsung mendapatkan stand jam tangan merek Casio yang terbuat dari plastik. Hal ini berguna untuk mengurangi guncangan, serta gesekan jam tangan dalam box saat dalam penyiriman, karena stand cukup presisi dengan slot yang telah disediakan dalam kemasan. Selanjutnya, Anda akan menemukan jam tangan sudah terbungkus dengan plastik pabrik yang juga memiliki guna untuk menghindari bodi tergores dan jam tangan akan lebih aman. Jika kita perhatikan stand plastik warna hitam dengan desain stiker vintage Casio yang pada bagian bawahnya terdapat drawers untuk menyimpan manual instruksi yang sesuai dengan nomor modul mesin dan garanti kart dari pabrik Casio. Jadi clear total ada dua jaminan yang saya dapatkan, yang pertama adalah garansi toko distribusi dan dari merek jam tangan yang tentu pastinya akan menambah kepercayaan bahwa unit yang saya beli memang benar-benar aman. Oke baik, saat ini kita akan langsung melihat detail dari jam tangan Casio MQ24 MENS bergaya klasik yang merupakan tipe analog watch yang terbuat dari material keseluruhan resin plastik hingga termasuk strapnya. Secara keseluruhan, jam tangan ini berbentuk bulat dengan konstruksi casing yang cukup simple yang memiliki posisi crown di angka 3. Tipe modul dari jam tangan ini menggunakan tenaga baterai dengan tipe SRW621SW yang bisa bertahan mulai dari 3 hingga 5 tahun dan saya akui tingkat akurasi jam tangan ini plus minus hingga 20 detik per bulan. Sementara untuk size diameter dari casing yaitu 35 mm dengan panjang laktulaktif 38 mm yang ketebalannya hanya 7,5 mm dan dengan bobot hanya sekitar 19 gram jadi termasuk jam tangan ini simple ukuran casing pas untuk pria dan wanita serta cukup ringan dan nyaman untuk dikenakan sehari-hari. Sementara pada bagian kaca menggunakan Mika Scratch Resistant permukaannya yang flat tapi tetap akan tergores jika terkena atau terdapat benturan yang kuat pada kacanya. Dial jam tangan ini berwarna krem atau beige yang cukup kontras dengan warna casing. tipe indeksnya bergaya indeks militeri 13 hingga 24 pada indeks besar di area outer luar dan indeks 1 hingga angka 12 di area outer dalam. Gaya ini memang mengikuti beberapa merek jam tangan tipe militer yang cukup banyak peminatnya. Bedanya Casio dengan standar klasik yang lebih sederhana dan harga yang terjangkau sehingga dibuat minimalis. Terdapat satu fakta bahwa dalam setahun Casio dapat menjual puluhan ribu pieces tipe jam tangan MQ24 karena memang harganya yang terjangkau dan model yang militer serta cukup pas untuk banyak ukuran tangan di pria dan juga wanita. Dan sebagai kesimpulan item MQ249B ini merupakan salah satu item yang memang tidak masuk di market Indonesia. Jadi persaingan untuk mendapatkan item ini cukup tinggi ditambah dengan ketersediaan stok sehingga dapat mempengaruhi harga jual di masing-masing negara. Tapi jujur, item yang kita review ini memang yang paling banyak dicari dan diminati banyak orang karena warna pada dial serta gaya indeks haurnya yang cukup ikonik dan eye-catching. Jadi item ini memang sangat pantas untuk di koleksi. Demikian review video kali ini jika ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar like dan share video ini ke teman kalian serta jangan lupa untuk terus mendukung channel jam saya dengan menekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Thank you bosku. Terima kasih telah menonton!